Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman ketemu lagi dengan Raihani Channel pagi ini kami akan berbagi informasi atau menunjukkan sesuatu pengalaman yang sudah kami dapat dari selama ini melakukan observasi selama sekitar 2 tahunan jadi yang akan kami bagi disini adalah karakteristik dari bentuk corong trigona jadi kenapa kita perlu adalah berhubungan dengan memahami kehidupan dari koloni itu sendiri jadi misalkan corong itu seperti ini dan ini apa yang terjadi dengan si koloni yang ada di dalam sana nah umumnya kalau teman-teman pembudidaya atau penghobi itu biasanya kalimat yang muncul kenapa corongnya ditutup sebenarnya saat kita sudah menanyakan kenapa corongnya ditutup itu sudah telat karena pada dasarnya kemungkinan yang terjadi di sana si koloni ini entah itu koloni pekerja entah koloni si pejantan entah si ratu itu sudah kehidupannya sudah tidak seimbang bisa jadi ratunya ada tapi bisa jadi pekerja yang mengumpulkan pakan itu sudah tidak ada nah untuk itu kita wajib mengenal karakteristik dari awal si koloni yang kita kita pelihara nah disini akan kami kenalkan dan akan kami jelaskan untuk setidak-tidaknya ada satu si torasika terus berikutnya lagi si tetra gonola biroi nah selanjutnya akan memulai dari tetra gonola biroi biasanya kalau terjadi corong-corong semacam ini yang panjang begini ini koloni merasa tidak aman tidak nyaman ya berbagai macam permasalahan yang dihadapin biasanya mungkin ada serangan cicak entah jam berapa, entah malam atau apa lalu dia melakukan seperti itu nah sebaliknya makin kesini nah ini yang kesini ini adalah koloni yang boleh dibilang kenyamanannya terganggu nah ini tetapi dia masih stabil makanya kalau kita lihat corongnya besarnya masih seimbang hanya dia dipanjangkan nah ini mungkin kita kalau seperti ini harus kita lakukan evaluasi apakah ada predator entah itu cicak atau semacamnya yang menyerang mengenal corong si torasika torasika dalam kondisi corong yang sehat itu untuk si ini corong ini bibir-bibirnya ini dia akan menuju ke arah lubang ke arah dalam tetapi saat dia kondisi yang saat dia baru didapat ya umumnya ini ditutup dan biasanya lengkungan itu akan geser ke dalam nah saat itu kita baru bisa mengetahui lain dari jumlah si koloni yang banyak juga dari indikator ini ya jadi indikator si bibir dari si ini ya dari ini jadi indikatornya pertama bibirnya ini arahnya ke sini terus berikutnya lagi sangat tipis ya jadi tipis begini terus ditambah lagi juga dia selalu kondisinya adalah basah jadi basah oleh si resident-resident baru itu untuk si torasika ini untuk corong biroi tetragono biroi yang sangat sehat dia dengan si koloni sangat super seperti ini penampakannya jadi teman-teman kalau mempunyai corong seperti ini tidak usah khawatir tapi sebaliknya yang disampingnya disini nah disini corong ini kalau kita perhatiin dia sebenarnya ini koloni sangat kuat tetapi dia perhatiin disini di belakangnya besar lalu mengecil nah dia dalam kondisi dipertahankan nah disini kenapa dia terjadi seperti ini kemungkinan besar koloni sangat tidak nyaman adanya kebocoran jadi kebocoran si ini sendiri dari si ini kelihatan ya ini yang terjadi bocor nah kembali lagi ini biangnya penyebabnya adalah si plastik lembaran plastik yang ada di dalam jadi ini semua harus dirombak teman-teman kalau tidak ini koloni seperti ini aja karena dia kuat dia tidak akan terjadi punah jadi saat koloni itu sudah terjadi penutupan itu terlambat ini salah satu boleh dibilang tetragunola terbaik untuk di lokasi kami di Raihani Channel jadi ini perhatiin begitu sangat percaya dirinya si koloni ini sampai-sampai dia tidak membuat corong ini yang pernah panen hampir 2 kg bentar ya ini ini teman-teman ini kalau kita melihat seperti ini jadi koloni ini awalnya sempat terjadi kondisi yang sangat kritis sehingga ini corong ini sempat jauh nah penyebabnya apa penyebabnya ini tadinya kita letakkan di sini di belakang sini dan itu kelihatannya ada predator cicak yang selalu mengganggu akhirnya kami majukan ke depan nah setelah dimajukan ke depan maka untuk si koloni ini menjadi kuat seperti ini meskipun belum panen madu tapi dia sudah naik topping ini teman-teman bisa lihat dari penampakan koloni menunjukkan bahwa ini sangat-sangat lah sehat koloni ini begitu nyaman begitu bahagia ya kalau kita lihat sini koloni begitu baik antusias sampai begitu penuhnya untuk ini nah sekarang kita sorotin dari si indikator dari si ini si corongnya jadi ini corongnya teman-teman lihat semua corong-corong yang sehat itu kalau jenis turasika adalah lentur luar biasa terus bentuknya selalu tipis nah tipis dia kondisinya terbuka bebas ini menunjukkan koloni ini sangat sehat dari penampilan atau dari penampakan si corong tersebut kita evaluasi dulu dari si koloninya koloninya sangat sehat jadi ini sangat luar biasa sehat karakter corong ini sangat bagus hanya timbul pertanyaan kenapa dia ditarik dengan sangat kuat itu sampai kelihatan ya ada garisnya ini garis penarikannya dipaksa dengan se kuat-kuatnya jadi ini seperti ini baik ini bisa kami jelaskan seperti ini jadi saat itu dia lebarnya kurang lebih segini corongnya ini teman-teman jadi ini hampir sama dengan di belakangnya nah waktu ada penggantian asbest yang diatasnya ini teman-teman ternyata ini terjadi bocor jadi ini bocor masih ada itu bekas bocorannya sambungannya kelihatannya ini karena adanya daun bunga si perkesia atau AMP kita kembalik nah saat kembalik dia kena di sini teman-teman ya kena si corongnya maka yang terjadi dia mengamankan bagaimana caranya dia perhatiin baik-baik di sininya langsung ditutup jadi dia air ini dia buat sedemikian supaya air ini tidak masuk ke dalam corong itu kalau diperhatiin ya itu teman-teman itu ya tutup dia tutup dia tidak tembus sana jadi dia mampu mengatasi semacam itu nah terus berikutnya lagi setelah atasnya kami kasih tutup ini pakai tutup si ini ya pakai tutup si kontainer plastik maka yang terjadi dia langsung berusaha untuk melebarkan kembali untuk si ininya si corongnya ini tetapi dia belum memutus ini dia masih mungkin masih berhati-hati apakah nanti masih ini biasanya dia butuh waktu yang lama untuk merubah ini mungkin masih ada bucuran-bucuran dari sini dia masih mendeteksi waktu hujan sekian teman-teman mudah-mudahan ada manfaatnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati